Musim kemarah mengakibatkan sebagian masyarakat kekurangan air bersih. Di Cirebon, Jawa Barat, ada puluhan warga yang menyerbu mobil tanki bantuan air bersih dari BPBD. Sementara warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, harus mengambil air dari kubangan sungai yang mulai kering, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan membawa sejumlah jeriken, ember, dan wadah air lainnya, puluhan warga di Desa Selangit, Kecamatan Kelanangan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyerbu mobil tanki dari BPBD Kabupaten Cirebon yang membawa air bersih pada kami siang. Wadah air milik warga langsung diisi oleh petugas. Warga di Desa Selangit tengah mengalami kesulitan air bersih sejak sebulan terakhir. Pasalnya, musim kemarau membuat sumur-sumur warga kian menyusut dan terus mengering. Bantuan air bersih ini dimanfaatkan warga untuk keperluan memasak dan kebutuhan sehari-hari. Dalam sehari, BPBD mengirimkan tiga tanki air bersih yang disebar di tiga desa terdampak. Petugas juga akan berkoordinasi dengan instansi lain yang membantu dalam distribusi air di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan. Dampak kemarau juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Ratusan warga di Kampung Elos, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat, terpaksa memanfaatkan kubangan di sungai yang sudah mengering untuk mengambil air. Untuk mencapai sumber air, warga berjalan hampir satu kilometer dari pemukiman. Mereka melewati medan terjal demi mendapatkan satu ember atau jerigian kecil air bersih. Karena sumber-sumber ini sudah pada kering, jadi untuk masak, untuk cuci piring, bahkan untuk minum pun ambil air dari sungai. Sedikitnya ada 60 kepala keluarga atau sekitar 240 orang yang mengalami kesulitan air. Sumber di pemukiman sudah kering sejak sebulan terakhir. Masyarakat tidak mampu membeli air bersih untuk kebutuhan mandi, cuci, dan konsumsi. Satu galon air bersih dijual 5.000 rupiah, sementara kebutuhan harian mencapai 20 galon air. Namun musim kemarau memiliki dampak berbeda bagi tukang gali sumber di Demak, Jawa Tengah. Jasa mereka selama musim kemarau laris manis. Saking banyak yang menggunakan jasanya dalam sebulan terakhir, para penggali sumber nyaris tidak pernah libur. Bahkan warga yang ingin membuat sumber harus antre. Sementara itu salah satu warga yang membuat sumber mengaku total biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sumber 4 juta rupiah. Biaya tersebut sudah termasuk perlengkapan dan jasa tukang gali sumber. Dirinya pun harus menunggu 3 hari untuk bisa dibuatkan sumber karena antre dengan warga lainnya.